Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai sejarah penemuan dan teori tentang sel Nah disini untuk kardinya adalah siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil dari suatu kehidupan Dimana tujuan kita belajar tentang materi ini adalah siswa mampu menjelaskan sejarah atau histori dan penemuan sel serta menjelaskan teori-teori tentang sel Nah disini ada beberapa ilmuwan atau tokoh yang mempelopori atau mencetus suatu istilah tentang sel ya Nah langsung saja kita akan membahas tentang sejarah, tentang penemuan sel Nah pertama disini ada si Robert Hooke Nah kita semua mengetahui bahwa sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke Seorang ilmuwan asal Inggris pada tahun 1665 atau sekitar abad ke-18 Nah Robert Hooke menemukan sel setelah mengamati sel gabus atau quercosuber pada dinding sel tumbuhan dengan menggunakan mikroskop yang dia buat Ini masih sederhana ya Nah bisa dilihat ini adalah mikroskop yang digunakan oleh si Robert Hooke untuk mengamati atau mengobservasi sel gabus atau quercosuber ya Robert Hooke dengan memanfaatkan mikroskop ini ia berhasil menjadi orang pertama yang melihat adanya ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding pada jaringan tumbuhan Ialah yang pertama kali melihat adanya ruang-ruang kecil atau semacam kamar-kamar kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding pada irisan jaringan tumbuhan yang disebut dengan sel Dari kata sel lah ya Nah dengan penemuan sel oleh Robert Hooke maka para ahli mulai tertarik Apalagi setelah diketahui bahwa bagian yang penting dari sel tidak hanya dinding sel lulus pada tumbuhan saja tetapi juga meliputi isi sel tersebut Nah jadi semuanya sudah mengetahui bahwa yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke Oke menggunakan mikroskop sederhana Nah ini adalah lukisan Hooke tentang sel lah atau ruang-ruang kecil tadi Yang disini ada irisan membujur sebelah kiri Dan ini adalah irisan melintang sebelah kanan dari penampang sel gabus atau quercosuber ya Nah selanjutnya si Anthony van Leeuwenhoek Ini merupakan ilmuwan asal Belanda yang menemukan mikroskop berlensa tunggal pada tahun 1668 atau 3 tahun setelah si Robert Hooke menemukan sel Mikroskop berlensa tunggal ini digunakan untuk mengamati sel hidup dari alga spirogira Ini gambarnya ya spirogira dan bakteri pada tahun 1674 Di mana kita menyebutnya sebagai protista Nah sedangkan si Leeuwenhoek menyebut ini sebagai animal kula atau hewan-hewan kecil yang hidup dan berkembang biak pada air Nah selanjutnya si Johannes Perkins Nah dua abad kemudian yaitu pada permulaan abad ke-19 Johannes Perkins merupakan ilmuwan asal Perancis memperkenalkan istilah protoplasma untuk cairan yang terdapat di dalam sel hidup Nah Johannes Perkins memperkenalkan istilah protoplasma ini yang merupakan cairan penting yang terdapat di dalam sel Istilah ini digunakan untuk menamai bahan embrional dari sel telur Jadi yang memperkenalkan istilah protoplasma adalah si Johannes Perkins asal Perancis Nah jadi sebenarnya protoplasma itu merupakan suatu cairan yang berfungsi dalam melindungi organ-organ tubuh Bertindak sebagai cadangan energi, mengangkul oksigen, mengatur sifat termal atau panas, serta menimbulkan berbagai reaksi kimia Itu merupakan fungsi dari protoplasma Nah pada tahun 1833 ia menemukan struktur penting di dalam sel yang dikenal dengan nukleus atau inti sel Perlu kamu ketahui bahwa inti sel atau nukleus merupakan bagian sel yang berukuran besar, berbentuk bulat, oval, atau bahkan tidak teratur Kemudian digelilingi oleh sitoplasma dan terletak agak di tengah sel Umumnya inti sel hanya ada satu di dalam sel tersebut Inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas sel Terutama saat terjadi perkembang biakan Di dalam inti sel terdapat kromosom yang mengandung gen Di mana gen berperan sebagai pembawa sifat dari keturunan Di dalam inti sel atau nukleus terdapat anak inti sel atau dikenal dengan nukleulus Jadi orang yang pertama kali menemukan nukleus atau inti sel adalah Robert Brown Nah selanjutnya Felix Dujardin asal Perancis Pada tahun 1835 ia pertama kali mengidentifikasi protoplasma di dalam sel hidup yang juga dikenal dengan sitoplasma Nah sitoplasma merupakan cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel Tersusun atas air dan bahan-bahan kimia yang terlarut Seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan seterusnya Nah apa fungsinya? Nah jadi sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia seluler Yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein Nah selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori tentang sel ya Nah yang pertama disini ada Matthias Leiden dan Theodor Schwan Nah kita bahas yang pertama dulu si Matthias Leiden Ia merupakan ilmuwan asal Jerman Pada tahun 1838 ia mengemukakan hipotesis bahwa semua tumbuhan terbentuk dari sel-sel Si Schwan ini dia mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel-sel tumbuhan Nah sedangkan si Theodor Schwan dia mengamati atau melakukan observasi pada hewan Ya jadi kalau si Schwan dia adalah ahli botani atau tumbuh-tumbuhan Sedangkan Schwan adalah ahli zoologi atau hewan Dari hasil pengamatan tersebut dari si Schwan dan Schwan Mereka menarik sebuah kesimpulan atau konklusi Bahwa setiap makhluk hidup terdiri dari sel Kemudian sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup Dan organisme bersel tunggal atau uniseluler terdiri dari sebuah sel Sedangkan organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel Disebut dengan organisme bersel banyak atau multiseluler Jadi ada istilah uniseluler dan multiseluler Nah selanjutnya Rudolf Virchow Seorang ilmuwan atau ahli patologi asal Jerman Nah pada tahun 1855 ia mengemukakan bahwa sel-sel bereproduksi Membentuk sel-sel yang baru Dimana ia yang pertama kali mencetuskan istilah omniseluler ekseluler Yaitu semua sel berasal dari sel pula Nah ia menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen Ahli mikrobiologi Perancis yaitu si Louis Pasteur Nah selanjutnya ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan atau saintis Kita bahas satu persatu Yaitu oleh Jean-Baptiste de Lamarck Asal Perancis Yaitu ia mengemukakan teori bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan dari sel Kemudian Ludolf Christian Treviranus dan Johann Jacob Paul Mulderhauer asal Jerman Menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel Kemudian Henri Dutrochet asal Perancis Mengemukakan bahwa sel merupakan elemen atau unsur-unsur penting Atau mendasar atau fundamental dari suatu organisme hidup Kemudian Max Schultz asal Jerman dan Thomas Huxley asal Inggris Menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan Selanjutnya Walter Fleming dan Edward Strasburger asal Jerman Menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan reproduksi Atau perkembang biakan dari makhluk hidup Selanjutnya R. Strasburger asal Jerman Menyatakan bahwa setiap inti sel atau nukleus Berasal dari inti sel sebelumnya yang terbentuk melalui proses pembelahan Baik secara mitosis maupun secara miosis Dan yang terakhir adalah C. Bernard asal Perancis Ia menyatakan bahwa inti sel atau nukleus Merupakan struktur terpenting dari sel Yang mengatur seluruh pekerjaan atau aktivitas dari sel tersebut Jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh atau pionir Yang mengemukakan tentang teori sel Dan juga ada beberapa ahli yang menemukan bagian-bagian penting dari sel Nah disini ada beberapa teori yang berkaitan tentang sel Dari teori ini kita bisa menarik beberapa definisi Atau pengertian dari sel Kalau misalnya kamu ditanya Apa pengertian dari sel Nah ini bisa kita lihat dari para pendapat dari tokohnya Baik menurut si Schleiden dan Schwan Schultz dan Huxley Perdovirtual maupun si Fleming dan Strasburger Nah kalau menurut si Schleiden dan Schwan Mereka menyatakan bahwa sel merupakan satuan struktural Dari suatu kehidupan Ya jadi sel merupakan satuan yang terstruktur Berarti disini berhubungan sama bentuknya Strukturnya ya Dari suatu kehidupan Nah sedangkan menurut Schultz dan Huxley Sel merupakan satuan fungsional Dari suatu kehidupan Artinya disini sel memiliki fungsi Ya fungsinya berbeda-beda atau bervariasi Nah selanjutnya menurut Rudolf Virchow Sel merupakan kesatuan hereditas atau pewarisan sifat dari suatu makhluk hidup Sedangkan menurut Fleming dan Strasburger Sel merupakan kesatuan reproduksi atau perkembang biakan dari suatu makhluk hidup Nah disini kita bisa menarik benau merah Bahwa sel ini merupakan bagian dari struktural Fungsional Hereditas Dan reproduksi dari makhluk hidup Nah demikianlah pembahasan kita Mengenai sejarah penemuan sel dan teori tentang sel Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian Silahkan ditanyakan Nah kita masih membahas tentang basic ya Tentang hal-hal mendasar dari sel Nah untuk pertemuan besok Kita akan membahas tentang komponen kimiawi penyusun sel Serta bentuk dan ukuran dari sel Oke terima kasih atas perhatiannya Bapak Akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton